Pemirsa jumlah korban luka berat yang dirawat di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bertambah satu menjadi tujuh orang. Total masih terdapat 30 korban luka yang dirawat dan dipantau kondisinya agar tidak memburuk. Korban luka-luka hingga luka berat akibat tragedi kanceruhan masih dirawat di Rumah Sakit. Dari 56 korban yang dirujuk Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, 30 orang masih dirawat. Tujuh di antaranya harus dirawat di ruang ICU. Jumlah korban yang dirawat di ICU ini bertambah satu orang setelah sebelumnya hanya enam. Korban yang dirawat di ruang ICU dalam kondisi buruk, sebagian dalam kondisi tak sadarkan diri. Menurut dokter, tidak semua korban di ICU kondisinya membaik. Terdapat korban yang kondisinya belum membaik. Perhatian lebih juga diberikan pada korban luka-luka lain karena dikhawatirkan mengalami perburukan kondisi seperti satu pasien yang harus dilarikan ke ICU. Ada 56 korban yang hidup dengan masyarakat UBD ini. Alhamdulillah 26 diantaranya sudah bersiap pulang, 30 masih kami rawat. Tujuh diantaranya masih ada di ICU, yang lainnya di Haja dan tersebut. Sementara itu, 21 jenazah yang sempat belum teridentifikasi di kamar mayat RS Saiful Anwar, kini seluruhnya sudah teridentifikasi dan telah diambil keluarga. Dari Malan, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan.